Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mesa Druid Teman-teman jumpa lagi disini ya Bareng bersama Dan disini saya ada unboxing Sebuah tool ya Ini ada tool mini grinder dari Gogo Nova ya Bertujuan saya beli ini Rencananya buat ngebantu pekerjaan saya Sehari-hari ya Mini grinder ini yang saya suka tuh Banyak toolnya disini Kita lihat dulu di penampakannya Dan dibalut dengan bubble wrap Dan juga ada manual book ya Yang tidak akan pernah saya baca ini Untuk kelengkapan produk aja ya Biar kerasa resmi gitu ya Dan ini udah banyak toolnya Dan penampakannya ini ada bagnya ya Saya beli yang udah update ini Udah yang upgrade ya Karena ada 2 macem yang 1800 RPM dan 1500 ya Ini yang 1800 Oh ternyata ini ada kancingannya Nah ini penampakannya ya Ini udah diberi kancingan untuk ngebukanya Dan beberapa tool Juga ada kabel type C Ini udah menggunakan charger type C Ini dalam botol kecil ada apa ya Oh ternyata ada amplas dan gerinta ya Mini gerintanya disini ada grindernya Dan beberapa kertas amplas Yang nanti kita bisa digunakan Buat pekerjaan-pekerjaan kecil ya Tentunya buat pekerjaan yang ringan-ringan Buat sebuah karya atau lainnya Buat pekerjaan kecil ya Dan ada beberapa tool Dijediakan disini Ada seperti boardnya Ini saya juga penggunaannya masih bingung Dan ada kunci juga nih buat apa ya Oke kita lepas dulu toolnya Grindernya Dan ternyata ada kancingan Ini ada tali stripnya Penampakan yang udah upgrade ini Yang udah puterannya udah lebih kuat ya Udah 1800 RPM Kita coba dulu ini satu mata Apa ini buat apa ya Nggak tahu itu buat mungkin Buat seperti Tanggukir kayu ya Buat menghalusin Ini coba Ini ada tiga kecepatan ya Ada tiga speed Ada 1000 RPM Ada 1500 RPM Dan 1800 RPM Lumayan seperti juga utaranya Ada tiga lampu indikator disini Speed 1, Speed 2, dan Speed 3 Oke bentuknya juga udah Lumayan elegan ya Dengan harga yang segitu ya Karena ini yang upgrade Lumayan sedikit mahal ya Karena untuk putarannya lebih kenceng ya Dan baterainya juga lebih Dayanya lebih awet ya Untuk yang upgrade Oke Ini ada tiga speed Kita akan coba Dan kita coba Dan kita coba Ini dari sononya udah terisi baterai Saya coba Belum diberi kepala ya Nggak include kepala chargernya Ini saya menggunakan Kepala charger Handphone Dan ini udah TPC ya Dan udah nyala Udah mengecas Dan ini yang bikin awet Saat di charger Dia nggak bisa digunakan ya Karena otomatis Kalau baterai sedang di charge Itu digunakan Dia akan merusak Arus baterai itu sendiri ya Jadi alat ya Kita akan coba dulu Untuk pemotongan ya Saya akan gunakan Mini gerindanya disini Si kecil tipis Tapi oke juga sih Ini untuk kebutuhan Kejaan ringan ya Kita pakai mata Sayang ini ada Scrubnya Kita kencangkan dengan Kunci yang diberikannya Dan kita pencet ini Pencet sambil diputer Ke arah jarum jam Maka dia akan mengeret ya Kita coba Nyalakan Speed 2 Dan speed 3 Oke ada 3 speed Dan biasanya Untuk memotong pekerjaan saya Untuk menyupot pekerjaan saya Biasanya pakai gerindanya yang gede Tapi disini Untuk potong-potong Antenna skill ini Ya pakai ini cukup ya Dan saya akan coba tes Di casing Ada TP link Kita coba tes Ini lumayan tebal Untuk speed 1 Kuat Cuman ditekan Langsung berhenti ya Jadi harus pelan-pelan Kalau speed 2 Lumayan ya Oke kita tempelin aja Jadi jangan terlalu tekan Dan coba tes speed yang ketiga Oke bagus ya Untuk diperlukan ke pekerjaan ringan ya Ini lumayan ringan juga Dan gak ada kabelnya ya Karena udah pakai charging ya Jadi Lebih simpel digunakan ya Kita coba mataburnya Disini mataburnya Yang tidak yang berukir ya Diberi dari selonnya Gak ada yang matabur Buat-buat Gak ada Hanya yang gini Kita coba Bolong ini nih Bekas tutup Antena CP610 Yang tebal ini ya Melebihi paralon ya Tebalnya untuk Dari TP link tuh Keras banget ya Kita coba Apakah bisa tembus Pakai speed yang ketiga Bagus ya Lumayan ya Gampang tembus Dan ini Juga saya akan coba Yang amplas Kalau yang amplas Menggunakan Ini yang ada karetnya Dan kita kencangkan Bautnya ini Berfungsi untuk Mengencangkan Ini Apa ya Dudukan si amplasnya Kita coba halusin ya Bekas potongan tadi Saya sering potong-potong Antena CPE ini ya Karena teman-teman Muda kirim CPE Yang gagal upgrade Dan harus ganti IC E-Promnya Oke kemarin Saya potong Antena Mikrotik RBS Itu pake Gede-gede banget tuh Sambil meleleh Kalau pake ini Kan gak meleleh ya Karena Lebih tipis Lebih tajam Tunya Walaupun tenaganya Lalu matis Gak sama dengan Yang pakai kabel ya Dan disini Saya coba tes Untuk Bor IC Ini contohnya Bor IC Ada HP jadul Nokia jadul ya Kita coba Bor Dan enak juga Ini untuk Bor IC ya Oke Lumayan Enak ya Untuk Bor IC Juga bagus Ini Untuk Speednya Dan untuk Baterainya Saya coba Duga awet Dan Disini ada Pipa PVC Paralon Yang tebal Juga Yang Dari Produk Oke Kita coba Belah Ini speed 1 Ditempelin Dia Tedas Cuman Gak Begitu Kuat Kita Pake Speed Yang Kedua Coba Speed Ketiga Saya Akan Belah Disini Untuk Paralon Kita Tes Sangat Cocok Altin Untuk Pekerjaan Kecil Atau Youtuber Content Creator Yang Sering Diy Itu Ya Yang Buat Conten Diy Cocok Banget Dan Untuk Pengrajin Pengrajin Kecil Atau Buat Karya Lainnya Cocok Banget Ini Karena Udah Disediakan Banyak Tool Disini Untuk Oke Dan 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 Potong 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 Tipe Visi Yang Lumayan Tebal Dari Merak Yang Oke Juga Untuk Paralon Ini Mengingat Tenaganya Yang 1800 RPM Dan Ini Tidak Pake Kabel Otomatis Ya Kayak Gini Lumayan Lama Untuk Pemotongan Paralon Karena Ini Dipergunakan Untuk Pekerjaan Kecil Ya Jadi Untuk Paralon Kayak Gini Sebaiknya Pake Gergaji Aja Gergaji Besi Ya Nah Ini Tetapi Lumayan Nih Bisa Rajin Kayak Gini Untuk Kerajinan Lainnya Atau Buat Membantu Pekerjaan Teman Teman Yang Suka Otak Atik Atau Bikin Suatu Yang Berhimpat Dai Modifikasi Modifikasi Yang Kecil Dan Disini Saya Potong Disini Ada Sebuah Paku Kita Potong Apakah Dia Terdas Juga Buat Motong Besi Bisa Terpotong Kita Bisa Congel Pake Tang Dan Disini Akan Coba Belah Ini Ada Besi Tipis Coba Belah Besi Ini Dan Terdas Juga Buat Motong Besi Dengan Gerindah Minimah Ini Kalau Gak Salah Diberi Matapes Ada 10 Grinder Dan 10 Amplas Kalau Gak Salah Dan Kita Coba Belah Besi Tipis Sepertinya Besi Berapa Milit Bisa Dan Bisa Dirapikan Untuk Keperluan Pekerjaan Yang Bisa Terbelah Kita Coba Bor Kayu Disini Sudah Saya Tandain Dan Oke Juga Untuk Bor Kayu 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 Yang Enggak Terlalu Keras Juga Nah Bisa Nah Itu Tadi Sedikit Review Ada Mini Grinder Dari Produk Gugonova Untuk Ngedukung Pekerjaan Yang Kecil Seperti Diy Dan Pekerjaan Saya Sehari Hari Sekian Semoga Bermanfaat Dan Wassalamualaikum Salam Gak Gak Maco Matas Wut Sub indo by broth3rmax